Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian semua? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alucerita dalam uang lanjutan dari film Lord of the Ancient God Grave Untuk season yang kedua Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya Agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, bagi yang penasaran dengan videonya Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya Di awal season kedua ini, Mimin akan sedikit membahas di episode terakhir season 1 terlebih dahulu ya Di episode season 1 sebelumnya Lin Feng dan para murid dari kerajaan Tianwu sedang berada di lembah Changseng untuk mencari air mata kehidupan Yang dimana air kehidupan itu adalah air untuk memperpanjang hidup dan untuk mengobati semua penyakit Namun sesampainya di air mata kehidupan, mereka bertemu dengan iblis Mei Ling Semua orang pun memilih melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut Lalu Lin Feng akan menahan iblis Mei Ling dan meminta yang lainnya untuk kabur dari sana Lin Feng pun bertarung dengan iblis Mei Ling Di saat Lin Feng kewalahan, tiba-tiba ada roh pohon kehidupan yang muncul dari tempat tersebut Dan meminta iblis Mei Ling untuk jangan berbuat ulah Roh pohon kehidupan itu mengatakan kalau iblis Mei Ling sudah ditahan selama 9.000 tahun Dan keahlian iblis Mei Ling sudah dimusnahkan Dan tidak boleh melawan kehendak langit Lalu roh pohon kehidupan itu pun memberikan energi kehidupan kepada Lin Feng Dan membuat Lin Feng kembali pulih Roh pohon kehidupan itu juga berkata kepada iblis Mei Ling Kalau 9.000 tahun yang lalu keturunannya masih ada tapi semua gagal dan kekuatannya sudah dimusnahkan Ia juga yang telah menekan iblis Mei Ling selama 9.000 tahun Dan telah menghabiskan banyak energi sejatinya Iblis Mei Ling merayu roh pohon kehidupan untuk menyerah dan bergabung dengan ras iblisnya Ia menjamin jika bergabung dengan ras iblisnya Ia akan hidup kekal juga bisa melawan 9 langit Namun roh kehidupan tidak mau bergabung dengan ras iblis Mei Ling Ia mengatakan kalau hari ini juga adalah hari takdir iblis Mei Ling akan berakhir Ia pun langsung menyerang ke arah iblis Mei Ling Iblis Mei Ling juga langsung mengkonter serangan roh pohon kehidupan dengan kekuatannya Dan membuat roh pohon kehidupan telah kehilangan energi sejatinya Karena ia melihat Lin Feng mempunyai pikiran yang kuat dan tidak takut mati Jadi ia meminta Lin Feng untuk membantu dirinya melawan iblis Mei Ling Seketika Lin Feng pun bersedia untuk membantu melawannya dengan segenap kekuatannya Roh pohon kehidupan mengatakan kalau tubuhnya hampir mati Kekuatannya juga berkurang drastis Dan itu semua sulit untuk menahan kikisan energi iblis Karena Lin Feng barusan telah menguasai beberapa kekuatan supernatural untuk menahan iblis Jadi roh iblis kehidupan ingin meminjam tubuh Lin Feng dan bergabung untuk membunuh iblis Mei Ling Tanpa basa-basi, Lin Feng pun setuju dan akan bersatu dengan roh pohon kehidupan tersebut Roh pohon kehidupan ingin meminjam dan bergabung dengan tubuh Lin Feng Agar bisa menyerang iblis Mei Ling dengan satu gerakan saja Di saat roh pohon kehidupan masuk ke dalam tubuh Lin Feng Ia memberitakan Lin Feng untuk memobilisasi kekuatan jiwanya Karena kekuatannya sudah bergabung dengannya Lin Feng pun langsung menyerang ke arah iblis Mei Ling Iblis Mei Ling pun mencoba mengkonternya Namun semua serangannya sia-sia Iblis Mei Ling pun mulai kewalahan oleh serangan Lin Feng dan membuat tubuhnya tiba-tiba terbakar Lin Feng sangat senang karena ia berhasil melawan iblis Mei Ling Dan dengan bantuan roh pohon kehidupan kekuatan pola prastastinya akhirnya bisa berhasil dilatih sepenuhnya Di sisi lain, para tetua dan dekan ibu kota kerajaan Wu Seng yaitu Tuan Kui Shen Melihat dari kejauhan dan ia mengira kalau ada praktisi kuat yang meluarkan momentum yang mengguncang dunia Ia tahu kalau alam rahasia Changseng sedang ada masalah Dan ia mendengar kabar dari pangeran Zhu Junyi kalau ada iblis kuno lahir di alam rahasia Changseng Paman Mo tahu kalau itu informasi langsung dari pangeran Junyi Jadi, paman Mo dan tetua Lan mengaktifkan larangan untuk membuka portal Agar orang-orang yang ada di alam rahasia Changseng bisa keluar Dan dari alam rahasia Changseng Pangeran Zhu Junyi dan Nona Xiu 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 melihat pertempuran antara Lin Feng dan iblis Mei Ling Namun, mereka tidak bisa mendekat karena kesenjangan kekuatannya Jadi, mereka pun memilih keluar melalui portal yang telah dibuka oleh para tetua Kita kembali ke Lin Feng Lin Feng masih mencoba menjelang iblis Mei Ling terus-menerus dengan menggunakan teknik pola prastasi peleburan langit untuk menyegelnya Lalu, ia juga menggunakan api poniknya untuk membakar iblis Mei Ling Iblis Mei Ling pun sangat terkejut Ternyata, Lin Feng yang hanya seorang manusia fana mempunyai kekuatan dewa Roh pohon kehidupan juga berkata kepada iblis Mei Ling Untuk bersiap-siap atas kematiannya Karena Lin Feng telah menggunakan pola prastasi dewa Dan Lin Feng adalah putra yang telah ditakdirkan Namun, iblis Mei Ling masih bisa tersenyum dan mengatakan kalau Lin Feng hanyalah manusia fana Dan ia ingin tahu seberapa lama Lin Feng bisa bertahan mengeluarkan kekuatan sejatinya Iblis Mei Ling pun mencoba menyerang kembali karena Lin Feng dengan teknik darah iblis abadinya Lalu, Lin Feng masih mencoba menyegel iblis Mei Ling dengan semua kekuatannya Dan membuat alam makam dewanya tidak stabil Jadi, seniornya mengatakan kalau Lin Feng tidak boleh menggunakan api poniknya terlebih dahulu Agar makam dewanya seimbang kembali Di saat Lin Feng merasa putus asa, ia berkata kepada roh pohon kehidupan Kalau ia sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak bisa menahannya lagi Untungnya, roh pohon kehidupan menolongnya dan menggunakan kekuatan sumber kehidupannya Lin Feng tahu kalau kekuatan sumber kehidupan itu bisa mengorbankan nyawanya Dan itu adalah satu-satunya cara untuk memusnahkan iblis Mei Ling Roh pohon kehidupan menjelaskan kalau kekuatan ilahi iblis Mei Ling Hanyalah tiruan dari iblis tertinggi bulan kegelapan Dan hukumnya tidaklah lengkap Sekali menyerang akan bisa menghabiskan banyak kekuatan sumbernya sendiri Di saat iblis Mei Ling akan melarikan diri Roh pohon kehidupan meminta Lin Feng mengaktifkan pola prasasti penjara untuk menangkapnya Roh pohon kehidupan pun ikut menyerang bersama Lin Feng Seketika, iblis Mei Ling pun kewalahan dan kesakitan Lin Feng tahu kalau teknik tersebut bisa membayakan nyawanya Namun, roh pohon kehidupan berkata kalau dirinya sebelumnya berasal dari langit dan bumi Ia mengatakan selama iblis Mei Ling musnah benua Gusen akan damai Dan kehidupan dirinya tidaklah seberapa Jadi, Lin Feng pun juga ikut memutuskan untuk rela berkorban demi kedamaian benua Gusen Mereka pun menyerang bersama-sama melawan iblis Mei Ling Lalu, iblis Mei Ling pun masih mencoba untuk berontak Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh iblisnya terbakar Di sisi lain, Tuan Muda Junyi dan beberapa pengikutnya pun berhasil keluar dari alam rahasia Changseng Ia berkata kalau para praktisi yang lainnya sebagian telah mati Seketika, Paman Mo terkejut mendengarnya Karena lebih dari 60 orang yang memasuki lembah kehidupan yang mati Apalagi mereka semua jenius klan Tuan Muda Jingyu menjelaskan di saat ia memasuki lembah kehidupan dan mengaktifkan larangannya Tiba-tiba muncul iblis Mei Ling Dan jika bukan karena Lim Feng Semua juga pasti akan mati di lembah kehidupan Sekarang ia juga tidak tahu bagaimana keadaan Lim Feng yang masih di dalam lembah kehidupan Tuan Muda Junyi pun segera akan melapor kepada kuil dewa bela diri Dan sekresa terkuat untuk mengirim orang-orang kuat dan menekan iblis Mei Ling Ia takut kalau kerajaan dan benua Gusen tidak akan aman lagi Nonesiosya meminta kepada tetua untuk memasuki lembah kehidupan dan menolong Lim Feng Namun Pak Mano berkata kalau fluktuasi di lembah kehidupan sangat mengerikan Dan jelas setara dengan praktisi rana semi nirvana Jika warna tetua pergi juga tidak berguna sama sekali Ia sangat menyesal karena Lim Feng jatuh di dalam alam rahasia Changsheng Ia mengira kalau Lim Feng telah mati dan tidak bisa mengambil air kehidupan Penyakit adiknya juga tidak bisa disembuhkan Lalu Nonesian berkata kalau Lim Feng adalah penyelamatnya Dan ini harus menemukan cara untuk menyembuhkan adiknya Lim Feng Daikan Kui San meminta Tuan Muda Junyi dan yang lainnya untuk kembali ke kerajaannya Dan melapor kepada tetua dari kuil dewa Beladiri Pak Mano berkata kalau Lim Feng telah gugur di alam rahasia Changsheng Jadi ia meminta Nonesian untuk menemukan cara lain untuk menyembuhkan adiknya Namun Nonesian tahu kalau tanpa air kehidupan itu semua tidak akan bisa menyelamatkan adiknya Lim Feng Kita kembali ke Lim Feng Di sana Iblis Mei Ling masih bisa bertahan dari serangan Lim Feng dan roh pohon kehidupan Ia berkata walaupun ia akan mati tapi ia sudah meloloskan satu gumpalan jiwa Bahkan jika Lim Feng memusnahkan dirinya ia masih bisa dibangkitkan Seketika Iblis Mei Ling pun mati dan lenyap tak tersisa Karena terlalu banyak kehilangan kekuatan jiwa Roh pohon kehidupan kehabisan daya hidupnya Tapi karena Iblis Mei Ling sudah mati ia sudah bisa tenang di akhir hidupnya Roh pohon kehidupan berkata kalau Lim Feng adalah anak muda yang sangat berbakat Ia berpesan sebelum kematiannya untuk jangan membiarkan Iblis Mei Ling memasuki tempat tersegel lainnya Dan jangan sampai memegitkan Iblis An Yu Ia juga memberikan jejak sumber yaitu pohon kehidupan Dan pohon tersebut bisa menyerap aura langit dan bumi Pohon kehidupan juga bisa melahirkan aura kehidupan dan bisa memutuskan kematian seseorang dan awet muda Jika terluka parah pohon kehidupan akan segera memulihkan dengan cepat Lim Feng pun tidak mau menerimanya dan meminta roh pohon kehidupan untuk menggunakan pohon tersebut untuk memulihkan diri Namun ia berkata kalau reinkarnasi jalan surgawi berlangsung sangat lama Dan akan ada hari di mana Lim Feng dan roh pohon kehidupan bertemu dengan cara lain Roh pohon kehidupan pun menghilang dan mati Tak selama berapa lama Lim Feng pun mengambil air mata kehidupan yang terdisa di sana dengan menggunakan pohon kehidupan Lim Feng juga hanya mendapatkan sedikit air mata kehidupan Ia belum tahu air mata kehidupannya sedikit itu cukup atau tidak untuk menyembuhkan adiknya Lalu Elang Xiao Tian mengatakan untuk jangan khawatir Karena air kehidupan itu berasal dari pohon kehidupan Selama bibit pohon kehidupan di dalam tubuh Lim Feng tumbuh Maka bisa mengumpulkan air kehidupan Tak lama kemudian, Lim Feng dan Elang Xiao Tian pun keluar dari lembah Changseng dan akan bertemu dengan utusan Mo Di perjalanannya, Lim Feng mencoba mengatur nafas dan menstabilkan kultifasinya Ia pun menggunakan teknik sembilan nirvana untuk berkultifasi Di dalam kultifasinya, Lim Feng berhasil mengembalikan bloodline poniknya yang telah terbakar Dan membuat bloodline ponik yang tumbuh dan berubah menjadi lebih kuat Dan semua itu karena pohon kehidupan yang di dalam tubuh Lim Feng Dan dari kiriwan utusan Mo, penjaganya melapor kalau nafas lembah Changseng sudah stabil Lalu Nonezian mencari tahu keadaan Lim Feng kepada penjaga tersebut Namun penjaga itu mengatakan kalau ia tidak sempat memeriksa ke dalam lembah Utusan Mo pun berkata untuk jangan terlalu khawatir Karena jika Lim Feng masih hidup, ia pasti akan kembali Jadi untuk sementara, Paman Mo akan menunggu tetua dari kuil dewa bila diri dan berdiskusi Di saat bersamaan, ada hawa dingin yang datang Ia khawatir hawa dingin itu dari Changseng yang kambuh lagi Jadi mereka pun langsung memeriksanya Paman Mo pun sangat terkejut di saat ia melihat ada kekuatan bloodline Dan ternyata Changseng telah berhasil memadetkan bloodline Martial Soul-nya Dan Martial Soul-nya adalah tingkat roh Lalu Paman Mo mengatakan kalau bloodline dari keluarga Siu, yaitu Xu Tianao Memiliki bloodline tingkat roh ditambah lagi yang berhasil memadetkan satu sayap elak emas Sedangkan burung roh es milik Changseng memiliki dua bulu emas Dan kekuatan bloodline Changseng itu adalah Martial Soul-nya roh agung Dan lebih kuat dari kekuatan Xu Tianao Dan burung tersebut berwarna biru keungguan yang artinya mendekati Martial Soul tingkat raja Paman Mo pun sangat senang karena mulai sekarang di kerajaan Tian Bu-nya Tidak akan yang berani menyinggung klan Mo-nya Ia sangat ingin tahu metode yang diberikan Lim Feng kepada keponaikannya yaitu Zhang Xing Hingga bisa berhasil memadetkan Martial Soul bloodline hanya dalam beberapa hari saja Tak lama kemudian Zhang Xing pun keluar dan menemui Paman dan kakaknya Ia sangat senang akhirnya ia telah berhasil memadetkan Martial Soul-nya hingga tingkat semiraja Dan semua itu pasti akan menjadi jenius kembagaan di kerajaan Tian Bu-nya Lalu Paman Mo meminta Zhang Xing untuk bekerja keras Dan ke depannya ia akan merekomendasikan di Kuil Dewa Beladiri Zhang Xing bisa memadetkan Martial Soul-nya berkat bantuan ran prasati yang hukir oleh Lim Feng Jadi ia pun ingin berterima kasih kepada Lim Feng Namun Paman Yang mengatakan kalau Lim Feng terjebak di lembah Chang Seng dan tidak tahu keadaannya Ia berencana ingin menjelajahi lembah Chang Seng bersama para tetua Kuil Dewa Beladiri Zhang Xing pun tidak percaya dengan semua itu Di saat persamaan penjaganya melapor kalau Lim Feng telah kembali Mereka pun sangat senang dan langsung menemui Lim Feng Paman Mo merasa bersalah kepada Lim Feng karena ia tidak bisa membantu masuk ke dalam lembah Chang Seng Karena kekuatannya yang lemah dan tidak berani masuk jauh ke alam rahasia Ia pun meminta maaf dan bersulang untuk mengucapkan terima kasih kepada Lim Feng Lim Feng berkata untuk jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan jangan khawatir Karena iblis Mei Ling sangat kuat dan hanya sedikit yang bisa menahannya Lim Feng tidak menjadari kalau minumannya telah diracuni oleh Paman Mo Paman Mo berpura-pura sedih karena beberapa jenius kerajaan Tian Wu-nya telah mati Lalu ia meminta Lim Feng menjelaskan bagaimana caranya bertahan dan bisa kabur dari alam rahasia Lim Feng menjelaskan di saat ia memasuki lembah kehidupan dan terjebak oleh iblis Mei Ling Untungnya, Lim Feng menyadari pesonanya dan berhasil menyelamatkan hidupnya Sayangnya akar iblis tertinggi muncul dan membawanya ke dalam tanah iblis Di saat-saat kritis, Lim Feng ditolong oleh roh akar kehidupan Dan berhasil membunuh iblis Mei Ling Paman Mo pun memberikan minuman kembali kepada Lim Feng Ia sangat senang karena berhasil membuat Lim Feng terkena racunya Dengan tidak menyadari, Lim Feng meminta Paman Mo untuk memberi kabar kepada kuil dewa bela diri Untuk bersiap karena sisa jiwa iblis Mei Ling berhasil lolos Ia takut kalau sisa jiwa Mei Ling akan menyelamatkan klon lain dan iblis tertinggi An Yu Paman Mo pun berpura-pura dan segera melapor semua kejadian tersebut kepada kuil dewa bela diri Lalu ia menanyakan harta karun apa saja yang ia dapatkan di dalam lembah Changseng Dan harusnya, Lim Feng mendapatkan air mata kehidupan Dengan polosnya, Lim Feng mengeluarkan air mata kehidupan di hadapan Paman Mo Lim Feng pun bertanya kepada Nona Zian tentang kondisi adiknya yang sedang sakit parah Ia pun langsung menemuinya dan akan mengobatinya dengan air mata kehidupan Nona Zian sangat senang karena adiknya Lim Feng bisa terselamatkan dengan air mata kehidupan Seketika Paman Mo meminta Nona Zian dan Zhang Xing untuk keluar dari kamar tersebut Dan ia akan melancarkan aksinya di sana Di saat mereka keluar, Paman Mo langsung meluarkan martial soul esensi es penyegel langit untuk menyerang Lim Feng Lim Feng pun langsung terluka oleh serangan tersebut Lalu Nona Zian dan Zhang Xing masuk dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Paman Mo berterserang kalau ia menginginkan metode resia dari air mata kehidupan Lim Feng Dengan begitu, ia bisa meningkat dengan cepat Lim Feng berkata kalau air mata kehidupan hanya untuk menyelamatkan hidup adiknya Dan tidak akan pernah diserahkan kepada orang lain Di saat Lim Feng akan meluarkan martial soulnya Ia tidak bisa karena ia terkena racun bubuk pengikis tulang oleh Paman Mo Paman Mo meminta Lim Feng untuk menyerah saja Nona Zian tidak menyangka dengan perilaku pamannya yang begitu kejam Seketika Paman Mo menyerang Lim Feng dengan pedangnya Lalu Lim Feng masih bisa menangkisnya Tapi sayangnya Lim Feng terkena racun oleh Paman Mo Dan membuat ia tidak berdaya Paman Mo mengatakan selama Lim Feng menyerahkan air mata kehidupan Dan metode prasasti yang ia ukir di Zhang Xing Juga token bela diri Ia akan mengampuninya Lim Feng tidak menyangka kalau Paman Mo ternyata orang yang ambisius Ia tahu kalau perilaku sebelumnya hanya berpura-pura Nona Zian mencoba menjegahnya namun apa daya Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kesenjangan kekuatannya Ia hanya bisa memohon kepada Pamannya untuk jangan membunuh Lim Feng Tapi Paman Mo sangat marah dan meminta jangan sekali-kali mencegahnya Lalu Lim Feng berkata kalau mulai sekarang Paman Mo adalah musuhnya Paman Mo meminta Lim Feng menyerahkan semua harta karunya Jika tidak ia akan membunuh Lim Feng dan adiknya Namun Lim Feng mengatakan selama ia masih hidup Tidak ada yang bisa menyakiti adiknya yaitu Nona Zian Dan hari ini Lim Feng akan bertarung mati-matian dengan Paman Mo Lalu Lim Feng pun mengaktifkan renan prasas di peleburan langit Untuk memusnahkan racun bubuk pengikis tulang Setelah itu Lim Feng memandatkan pedang berkaratnya untuk penyerang utusan Mo Paman Mo pun mencoba menangkis serangan Lim Feng Namun semua itu sia-sia karena kekuatan Lim Feng sudah pulih kembali Utusan Mo sangat terkejut karena Lim Feng jelas-jelas sudah terkena racun bubuk pengikis tulangnya Tapi kenapa kekuatan Lim Feng malahan semakin meningkat Lim Feng sangat kesal karena Tuan Mo selama ini berpura-pura menjadi utusan dan sangat serakah Lim Feng pun mengularkan keterampilan jiwa pertamanya yaitu tebasan Ascension Seketika utusan Mo pun tak kuat menahaya dan langsung terpental sampai keluar ruangan Lalu utusan Mo mencoba menyerang Lim Feng dengan osensi es penyegel langitnya Namun serangan itu juga dengan sangat mudah ditembus oleh Lim Feng Ia merasa ada yang aneh dengan Lim Feng Karena jelas-jelas Lim Feng hanya berada di ranah Heavenly Martial Namun serangannya dengan mudah dihancurkan oleh Lim Feng Sedikit pertarungan pun terjadi Paman Mo mengatakan kalau ia hanya cerobos saja di saat menghadapi Lim Feng Dan sekarang ia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Lim Feng Ia pun langsung memadakan kekuatan Heavenly Martialnya yaitu esensi es langit dan bumi Nona Zian pun meminta Lim Feng untuk berhati-hati Utusan Mo juga berkata kepada Lim Feng Selama Lim Feng tidak mau berkompromi Ia tidak akan mengampuni hidupnya Lim Feng dengan santainya berkata Kalau utusan Mo belum layak untuk membunuhnya Lim Feng pun menggunakan niat pedang tak berkarat sebagai fondasi Dan memadatkan pedang surgawinya Utusan Mo pun hanya bisa pasrah menerima serangan pedang Lim Feng yang begitu kuat Untungnya ada seseorang yang menolongnya dengan kekuatan pedangnya yang begitu kuat Dan ia adalah dekan dewa bela diri yang bernama Tuan Fan Tianhu Ia tahu kalau Lim Feng menggunakan transformasi niat pedang Dan Lim Feng dilihat sederhana yang ia bayangkan Dekan Fan menanyakan kepada Tusan Mo apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya Lalu Tusan Mo menjawab kalau Lim Feng baru saja kembali dari lembah rahasia Changseng Ia mengatakan kalau ia hanya bertanya kepada Lim Feng bagaimana cara melarikan diri dari roh iblis Mei Ling Tapi tiba-tiba Lim Feng menyerang dirinya Dan menjadikan dirinya terluka parah oleh Lim Feng Untungnya dekan Fan bertindak tepat waktu Lalu dekan Fan berkata kalau Lim Feng adalah jenis muda yang memasuki alam rahasia Changseng Dan ia berkata kalau dirinya adalah dekan Fan dari kuil dewa bela diri yaitu Fan Tianhu Ia mengeluarkan token kuil dewa bela diri dan kedatangannya untuk menjelajahi kelahiran Mei Ling Ia meminta Lim Feng untuk menjawab dengan jujur pertanyaannya Ia menanyakan bagaimana Lim Feng melarikan diri dari jurang penyegelan iblis Mei Ling dengan kultivasi yang begitu saja Lim Feng pun menjelaskan setelah ia dibawa oleh jurang penyegelan iblis Ia diselamatkan oleh roh pohon kehidupan penjaga Mei Ling Selain itu roh pohon pun coba yang terbaik untuk memusnahkan Mei Ling Lalu roh pohon kehidupan juga ingin Lim Feng memberitahu para tetua di kuil dewa bela diri Kalau ada jejak Mei Ling yang melarikan diri Ia meminta orang-orang dari kekuatan utama waspada Jangan membiarkan dan melepaskan beberapa klon lain dari iblis tertinggi An Yu Namun dekan Fan berkata Kalau orang-orangnya sudah pergi ke alam Raisa Changseng Dan seluruh alam sudah hancur Nafas Mei Ling juga tidak ada Sedangkan Lim Feng dibawa ke jurang penyegelan iblis bahkan kembali tanpa cedera Ditambah lagi telah menyakiti utusanmu dari kuil dewa bela dirinya Ia mempunyai keraguan kepada Lim Feng dan mengira kalau Lim Feng sengaja membuka larangan di tanah kehidupan Dan mendorong para jenis dari semua klon untuk masuk Agar membiarkan Mei Ling menyerap darah mereka Agar Mei Ling dapat memperkuat diri dan melarikan diri Lim Feng pun sangat marah karena ia dituduh bersekongkol dengan iblis Mei Ling Dan membantu melarikan diri Daikan berkata kepada Lim Feng kalau Lim Feng adalah sisa-sisa dari ras iblis Lim Feng pun membeli diri kalau ayahnya adalah Raja Pedang Lin Xiao Tian Dan ia pernah memberikan kontribusi besar pada kuil dewa bela diri Ia juga berkata atas dasar apa Daikan Fan memfitnahnya Namun Daikan berkata kalau kontribusi ayahnya hanyalah di masa lalu Ia juga mengetahui kalau adiknya Lim Feng memiliki tubuh roh jahat Dan itu sangat diragukan Jadi Daikan Fan memutuskan akan membawa Lim Feng kembali ke kuil dewa bela diri Agar dihakimi oleh Tuhan kuil dewa bela diri Lim Feng tahu kalau adiknya yaitu Nona Xiang mempunyai bloodline tubuh perang Asura Dan itu adalah bloodline ras dunia bawah Lalu Elang Xiao Tian berkata kalau ras dunia bawah juga pernah menginvasi umat manusia di awal zaman Mata ras iblis dan dunia bawah dengan manusia juga tidak ada bedanya Lim Feng tahu kalau ia pergi ke kuil dewa bela diri Ia dan adiknya pasti akan diesekusi Air mata kehidupan dan ranprasasi pemadatan darah cukup untuk membuat paman mau menunjukkan wajah aslinya Jika rahasia tanah makam dewa di tubuhnya diketahui oleh mereka semua Takutnya ia akan dalam bahaya Jadi Lim Feng memutuskan kalau ia tidak mau dibawa ke kuil dewa bela diri Daikan Fan berkata kalau kuil dewa bela dirinya mewakili aturan dan ketertiban di seluruh benua Gusen Ia juga mengatakan apakah Lim Feng ingin melawan aturan Jika Lim Feng memang tidak bersalah kuil dewa bela dirinya akan membebaskan Lim Feng Tapi jika Lim Feng menolaknya ia hanya bisa memaksa Lim Feng ikut dengannya Ia pun langsung melakukan niat pedangnya Namun Lim Feng hanya menertawainya Menurut Lim Feng kuil dewa bela diri mewakili benua Gusen Tapi di saat klan Luo mengepung kediaman klan Lin nya Kuil dewa bela diri tidak muncul Lim Feng juga mengatakan kalau ia telah memusnahkan musuh kuat Tapi semua orang malahan datang untuk memintanya pergi ke pengadilan Daikan Fan pun memaksa Lim Feng dan adiknya harus pergi ke kuil dewa bela diri bersamanya Namun Lim Feng sangat sayang dengan adiknya Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya Bahkan kuil dewa bela diri sekalipun Lim Feng pun langsung mengeluarkan niat pedangnya untuk menyerang Daikan Fan yang sok keras Seketikanya Daikan Fan mengeluarkan kekuatan langit dan bumi dan membakar niat pedangnya Paman mau tahu kalau Daikan Fan Tianhu adalah praktisi kuat di Rana Heaven Lim Martial Dan ia mengira kalau Lim Feng pasti akan kalah Lim Feng pun mengeluarkan teknik jiwa pertamanya yaitu tebasan Asenshen dan langsung menyerangnya Daikan Fan juga memadatkan kekuatan pedang harimaunya Dan langsung mengkonter serangan Lim Feng Namun Lim Feng menghancurkan niat pedang harimaunya dengan begitu mudahnya Seketika Daikan Fan melongok melihat kekuatan Lim Feng Dan ia mencoba menangis serangannya kembali dengan teknik segel dewa bela dirinya Namun semua itu sia-sia Niat pedang Lim Feng mencapik-capik seluruh tubuh Daikan Fan dan membuatnya meledak mati tak tersisa Kutusan maupun tercengang melihat Daikan mati dengan begitu mudah oleh Lim Feng Ia mengatakan kalau Lim Feng sudah berani membunuh Daikan Fan Dan itu berarti Lim Feng telah menentang kuil dewa bela diri Dan klan Lin-nya akan dihukum karena Lim Feng Lalu Lim Feng mengatakan jika kuil dewa bela diri tidak adil Maka ia yang akan menebas bidang kejahatan untuk dunia yang penuh harapan Di saat bersamaan datanglah Tuan Huang Jia Feng dari kuil dewa bela diri Dan ia adalah pelindung kiri kuil dewa bela diri Ia datang bersama pesukanya Seketika utusan maupun berkata kepada Tuan Huang Kalau Daikan Fan hanya ingin membawa Lim Feng ke kuil dewa bela diri Untuk penyelidikan masalah pelarian iblis tertinggi Namun Lim Feng menolak dan langsung membunuhnya Lalu Tuan Huang mencurigai Lim Feng kalau ia bersekutu dengan iblis Mei Ling Dan sekarang Lim Feng telah membunuh Dekan dari kuil dewa bela dirinya Ia juga mengatakan atas nampak pelindung kiri kuil dewa bela diri Ia datang untuk menangkap Lim Feng Ia tahu kalau Lim Feng yang begitu muda Tapi sudah bisa memanatkan niat pedang ke titik dimana perubah menjadi bentuk pedang Lalu Lim Feng berkata kalau ia sebenarnya tidak ingin melakukannya Tapi orang-orang dari kuil dewa bela diri yang bertindak tidak masuk akal duluan Juga telah memfitnah dirinya dan adiknya karena pelot lainnya Ia juga mengatakan jika kuil dewa bela diri bertindak untuk orang-orang dunia Seharusnya saat ini juga menemukan klon Mei Ling Dan menghentikan Mei Ling membebaskan klon iblis lainnya Bukan malah mempermalukan kakak beradik seperti dirinya Namun ia menangkap Lim Feng dengan dalih Kalau Lim Feng lah yang membuka kolam kehidupan dan larangan Adiknya Lim Feng juga memadatkan tubuh iblis dan semua itu adalah fakta Membunuh dekan dewa-dewa belirinya itu juga fakta Dan ia memberikan satu kesempatan kepada Lim Feng untuk menyerah dengan patuh Kalau tidak seluruh klan Lin akan dituduh berkolusi dengan iblis karena Lim Feng Dalam tiga nafas jika Lim Feng tidak mengakui kesalahannya maka ia akan bertindak kejam Lim Feng berkata kalau ia berdiri hingga hari ini karena usahanya sendiri Ia juga yang membunuh musuh kuat dengan pedang Juga membakar jiwanya sendiri untuk membunuh iblis jahat bersama orang bijak kuno Yaitu roh pohon kehidupan Satu-satunya penyesalan Lim Feng adalah tidak pernah melihat ayahnya Meskipun Lim Feng enggan Tapi ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertak kerabatnya Karena kuil dewa beladiri bertindak tidak masuk akal dan menyalahkan saudara-saudaranya Jadi Lim Feng berkata kalau hari ini juga ia akan membunuh seseorang lagi Lim Feng pun langsung mengularkan niat pedangnya Tuan Huang juga meminta anak buahnya untuk menyerang Lim Feng secara bersamaan Karena Lim Feng telah membunuh dekan dewa beladirinya Tuan Huang pun mengaktifkan segel dewa beladirinya untuk menyerang ke arah Lim Feng Ia juga memadatkan kekuatan dewa beladirinya untuk mengaktifkan formasi tujuh bintang Utusanmu berkata segel dewa beladiri adalah harta karun dari kuil dewa beladiri Yang mengandung kekuatan tidak terbatas Selain itu pelindung Huang memadatkan formasi pedang dengan kekuatan tujuh orang Lim Feng berkata kepada Tuan Huang meski tujuh orang menyerang bersama itu tidak ada bedanya Lim Feng pun mengaktifkan ran pengumbul roh dan memadatkan kekuatan langit dan bumi untuk menyerangnya Ia juga menggunakan roh pohon kehidupan lalu menyimpunakan aura langit dan bumi yang telah ditarik Tuan Huang ya Feng terkejut melihat Lim Feng yang benar-benar dapat membangkitkan kekuatan langit dan bumi yang begitu besar Utusanmu juga tercengang melihat Lim Feng yang seketika menjadi lebih kuat Mereka juga membentuk formasi tujuh pedang bintangnya dan langsung menyerang ke arah Lim Feng Lalu Lim Feng memadatkan jiwa pedang murninya untuk mengkonternya Tuan Huang dengan begitu sombongnya kalau segel dewa beladirinya tidak mungkin bisa dihancurkan oleh Lim Feng Ia memastikan sebelum Lim Feng menghancurkannya Lim Feng sudah mati duluan Tuan Huang pun mencoba menembus pertahanan Lim Feng Seketika, Lim Feng langsung mengaktifkan martial solponiknya untuk menyerangnya Tuan Huang tidak menyangka kalau Lim Feng memiliki martial solganda Lim Feng juga menggunakan transformasi niat pedangnya untuk mematakan serangan Tuan Huang Tuan Huang pun sedikit kewalahan lalu ia menggunakan teknik terkuatnya untuk menyerang kembali ke arah Lim Feng Seketika, ledakan pun terjadi dan membuat Lim Feng terkena serangannya dan terluka Lim Feng pun bersembunyi untuk sementara Elang Xiao Tian menanyakan keadaan Lim Feng Lalu Lim Feng berkata kalau ia baik-baik saja Ia meminta Elang Xiao Tian untuk melindungi adiknya dan ia akan keluar untuk bertarung kembali Tuan Huang berkata kepada Lim Feng kalau transformasi pedang Lim Feng memang layak menjadi makna tertinggi dari jalan pedang Dan ia tidak akan membiarkan Lim Feng lebih berkembang Karena Lim Feng telah dicurigai melepaskan iblis Mei Ling Juga memenundekan kuil dewa bila dirinya Jika membiarkan Lim Feng hidup pasti akan menimbulkan masalah Dan hari ini juga ia akan membunuh Lim Feng Mereka pun semua menyerang kembali ke arah Lim Feng secara bersama-sama Lim Feng langsung mengaktifkan bloodline podiknya kembali untuk meng-counternya Dan di saat bersamaan ada seseorang wanita yang ingin membantunya Dan siapakah dia? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Terima kasih Selamat menikmati